Intro Akhir-akhir ini, Badan Pusat Statistik menyebut provinsi daerah istimewa Yogyakarta menjadi provinsi termiskin sepulau Jawa. Namun, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menyebut ada anomali dibalik laporan tersebut. Kepala BAPEDA D.I.E. Benny Suhersono meminta untuk tidak secara sepenggal melihat laporan BPS tersebut. Pihaknya menyebutkan jumlah penduduk miskin memang bertambah jika dilihat dari hitungan per kuartal, sementara apabila dilihat dari kacamata hitungan per tahun, justru angka kemiskinan di D.I.E. akan menurun. Pihaknya menyebutkan jumlah penduduk miskin memang bertambah jika dilihat dari hitungan per kuartal, sementara apabila dilihat dari kacamata hitungan per tahun, justru angka kemiskinan di D.I.E. menurun. Diketahui jumlah penduduk miskin di D.I.E. pada September 2022 tercatat meningkat sekitar 11,49 persen dibanding dengan posisi Maret 2022 yakni 11,34 persen. Ini adalah soal statistik soal angka. Nah teman-teman semua bisa melihat pada angka-angka yang lain. Ya walaupun sering kontradiksi yang disebut dengan paradok atau anomali. Kami tidak ingin berlindung di situ terus. Tapi fakta yang lain kan menunjukkan apa? Statistik yang sama. Misalnya soal usia harapan hidup. Soal angka kebahagiaan. Soal angka harapan rata-rata lama sekolah. Soal indeks kesejahteraan. Apa mungkin kalau kemiskinannya ekstrim menjadi tertinggi? Angka-angka yang tadi tidak menjadi bagian diskusi. Misalnya itu. Kemudian yang kedua. Kita tahu. Kenaikannya adalah selisih antara per kapita per bulan per orang dari 468 ke 551 di akhir tahun. Sehingga yang tadinya, kalau satu keluarga menopang 4 anggota rumah tangga dengan hitungan 4 kali berarti sudah ketemu sekitar 1,7. Mendi menambahkan kemiskinan ini tentu tidak lepas dari indikator kesejahteraan masyarakat lainnya. Pasalnya, secara statistik, daerah istimewa Yogyakarta memang tercatat menjadi provinsi termiskin di Jawa. Namun terkait angka harapan hidup, indeks kebahagiaan, harapan lama sekolah, dan indeks kesejahteraan sosial serta beberapa indeks kemajuan daerah lainnya masih menjadi peringkat tertinggi di Indonesia. Salah satunya adalah tingkat pengangguran yang jauh di bawah rata-rata nasional. Lebih lanjut, Indeks Pembangunan Manusia, D.I.E. Sendiri atau IPM, yakni sekitar 80,64 pada tahun 2022. Capaian ini masuk dalam kategori sangat tinggi dan tercatat sebagai yang tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Sementara itu, Kepala Bapeda Kota Yogyakarta juga menanggapi data kemiskinan tersebut. Ia mengatakan bahwa sebelumnya pemerintah Kota Yogyakarta sudah memiliki program gandeng gendong termasuk di kawasan kumuh Kota Yogyakarta. Dalam pengukuran tingkat kemiskinan ini kan diukur dari konsum pembelian ya. Memang di Jogja ini, kalau dari sumber yang telah beredar di publik itu adalah daerah miskin. Tapi jangan sampai salah ya, kalau kebahagiaannya juga kebahagiaan yang paling tinggi juga. Harinya miskin tapi bahagia kan gitu. Tapi upaya kita memang dalam proses pembangunan dengan program gandeng gendong itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Baik itu yang di kawasan kumuh, di daerah perkampungan. Ini kita dorong terus dengan pemberdayaan masyarakatnya, peningkatan SDM-nya, pelatihan, dan juga didorong penggunaan teknologinya. Selanjutnya, Pemda D.I.E. menargetkan selesainya penanganan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 tentu mendapat dukungan dari Gubernur D.I.E. Dalam hal ini, Pemda D.I.E. juga telah menetapkan 15 kecamatan sebagai fokus penanganan kemiskinan di D.I.E. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adi TV